Intro Mantan Menpora Roy Suryo tidak ditahan karena sakit setelah diperiksa selama 12 jam Roy Suryo diperiksa sebagai tersangka kasus Mem Stupa Candi Borobudur Roy Suryo sakit setelah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus Mem Stupa Candi Borobudur di Polda Metro Jaya Menurut kuasa hukumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut kelelahan setelah diperiksa penyidik selama 12 jam Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan mantan Menpora Roy Suryo sebagai tersangka kasus Mem Stupa Candi Borobudur mirip wajah Presiden Jokowi Dodo Dalam kasus ini, Roy dilaporkan dua orang atas dugaan penisaan agama dan ujaran kebencian Kemudian tentunya penyidik dari Subdits Cyber ini telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan nomor 2857 Sehingga kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan Roy sempat mendatangi Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK karena mengaku mendapatkan teror Bahkan LPSK juga sempat merekomendasikan penundaan penyidikan Roy Suryo Namun ditolak polisi Dalam kasus Mem Stupa Candi Borobudur berwajah Jokowi Roy Suryo mengatakan ada tiga akun pertama yang menyebarkan Mem itu Namun polisi mengatakan unggahan Roy Suryo yang kemudian menjadi viral dan dilaporkan oleh pelapor Tim Liputan ayah melaporkan Terima kasih telah menonton!